Intro Para peserta rapat koordinasi nasional Rakornas dan konferensi internasional ASPIKO mengaku memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti kegiatan ini Mereka bahkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan antusias Dr. Firtia Ayuning Tias, salah satu peserta dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta mengatakan Ia sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Hari ini super excited banget ya karena memang informasinya itu sangat daging sekali ya, insightful Hari ini jadi banyak sekali akhirnya informasi yang saya tidak ketahui setelah mengikuti Rakornas ini menjadi tahu dan juga memang akhirnya menjadi wawasan lebih untuk saya Hal yang sama juga disampaikan Dr. Ilyas Lampe Salah satu peserta yang juga dosen dari Universitas Tadula Keuntat Palu Ia mengaku senang dan bangga karena kegiatan yang ia ikuti berlangsung sukses Ia juga mengaku senang karena baru pertama kalinya mengunjungi kota Ambon Ya saya kira Rakornas Aspikom yang tahun ini ya tahun 2004 itu berlangsung sangat sukses karena sudah dilaksanakan di sesuatu tempat di kota yang banyak diantara peserta yang diperadakasi Jadi surprise lah kita bisa ke Ambon ketemu teman-teman dan bisa melaksanakan program saja dari Aspikom Baik ini pertama kalinya Bapak datang ke Ambon Ya yang pertama Baik terima kasih Terima kasih Dan baru kalinya kita di Ambon Dan sangat top Seperti diketahui kegiatan rapat koordinasi nasional dan juga konferensi internasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Aspikom keempat ini Diikuti oleh 43 peserta dari 31 perguruan tinggi yang ada di Indonesia Sementara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura Fisip Unpati Yang menjadi tuan rumah dinilai sukses mengadakan kegiatan ini Kegiatan Rakornas dan Konferensi Internasional Aspikom ini Berakhir dengan melakukan jamuan makan malam di kediaman Gubernur Maluku Dan City Tour di Monumen Bersejarah dan juga tempat wisata yang ada di kota Ambon Devi Alfiani dan Janis Baloh melaporkan